Keinformasi lain pemirsa, kasus dugaan korupsi di Dinas Sosial Manado naik ke tahap penyidikan di Kejaksaan Negeri Manado. Dari dugaan korupsi dana bantuan COVID-19 tersebut, negara merugi 27 miliar rupiah. Kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19 di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado terus didalami pihak Kejaksaan Negeri Manado. Duga ada tindak bidana korupsi dalam penyediaan ikan kaleng dalam kegiatan percepatan penanganan COVID-19 di Dinas Sosial Kota Manado tahun 2020 dengan bandrol fantastis 27 miliar rupiah. Saat ini penanganan kasus ini sudah dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Pihak Kejaksaan Negeri sudah memeriksa beberapa ASN dari Dinas Sosial Manado dan tidak menutup kemungkinan segera ada penetapan tersangka. Kegiatan penyidikan berkaitan dengan duran tindak bidana korupsi dalam proses percepatan penanganan COVID-19 pada kegiatan pengadaan ikan kaleng tahap 1 sampai dengan tahap 3 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang bersumber dari anggaran belanja tak tertuga tahun 2012 pada pemerintah Kota Manado. Penyelidikannya ini diawali dengan proses penyelidikan pada bulan Maret 2022. Kuasa pengguna anggaran dalam hal ini Kepala Dinas, pihak ketiga, serta pihak terkait juga sudah dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan. Sementara upaya konfirmasi ke Kepala Dinas Sosial Sami Kawangkoan belum mendapat tanggapan. Hizkiawaran Kiran melaporkan untuk Kawanua TV.